bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali dengan saya Arya Riana pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang tata cara penyusunan LK perlengkeuangan dan CAL menggunakan aplikasi CAL Excel versi 2020 nah dalam persatu ini saya akan membahas tentang pertama mengenal aplikasi CAL Excel lalu yang kedua bagaimana cara merekam referensi data software lalu yang ketiga merekam data pendukung neraca percobaan akrual neraca percobaan kas dan transaksi BNN serta cara mengkompresi data ke Excel oke teman teman kita langsung masuk pada aplikasi CAL Excel nah teman teman ini adalah aplikasi LK dan CAL Satkar versi 2020 underscore 9 nah teman teman aplikasi penyusunan LK dan CAL ini adalah aplikasi yang dibuat oleh teman teman dari Kementerian Keuangan dengan tujuannya tentu agar teman teman Satkar lebih mudah atau lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan dan CAL nah biasanya teman teman dalam menyusun LK baik LK per semester atau triulat atau per semester ubat tahunan itu sangat membutuhkan waktu sehingga teman teman dari Kementerian Keuangan membuat aplikasi ini agar teman teman bisa menghemat waktu yang menurut informasinya kurang lebih hanya 2 jam atau 3 jam nah teman teman aplikasi ini untuk mempercepat proses penyusunan LK dan CAL sesuai dengan PMK 222 garing 5 garing 2016 dan PSAP 04 nah teman teman inilah aplikasi Excel nya aplikasi Excel ini bisa teman teman cari di Google dan sudah ada versi yang 2020 underscore 6 tapi untuk ini saya menggunakan aplikasi yang versi 2020 saya juga mengambilnya di Google nah teman teman aplikasi ini saya buatkan tutorial dari pertanyaan teman teman shakir agar diminta kepada saya untuk dibuatkan tutorial yang kira kira yang mudah dipahami karena menurut informasi dari teman teman banyak teman teman shakir terkendala tidak bisa menggunakan aplikasi ini karena terkendala pada proses rekam datanya sehingga kali ini saya mencoba membuatkan tutorial semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat jangan lupa di video ini bermanfaat di like dan di subscribe cerita di bagikan ke teman teman oke teman teman kita mulai mengenal aplikasi Excel jadi pertama sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa aplikasi ini itu dari pembuatnya itu sudah dikunci tidak ada yang bisa kita utak-atik baik rumusnya pun sudah semuanya dikunci maupun sheetsnya pun sudah dikunci intinya tujuannya agar teman teman tidak merubah rumusnya oke kita mulai seperti ini nah teman teman ada ada 4 menu yang ditampilkan disini yang pertama adalah rekam referensi yang kedua adalah rekam data yang ketiga adalah analisis LK dan yang keempat adalah puraan keuangan oke kita coba cek dulu rekam referensi tampilnya seperti ini lalu kita kembali back seperti ini kita rekam data seperti ini back lagi analisis LK back dan laporan keuangan ini ada LRA nya LO nya ada LPE ada neraca ada caloknya nah teman teman kalau kita cek di neraca oke semuanya masih kosong lalu kita cek LO nya juga masih kosong kosong kita cek LRA nya juga juga masih kosong karena kita belum merekam belum melakukan rekam data oke saya back lagi nah teman teman mungkin untuk tutorial kali ini saya hanya fokus pada di poin 1 dan poin 2 karena tentu akan membutuhkan waktu yang lama jika lo harus saya jelaskan dalam satu tutorial nah kita fokus ke 1 dan 2 sehingga nanti pada part selanjutnya kita membahas yang analisi LK dan laporan keuangan oke teman teman sekarang kita lakukan rekam referensi nah teman teman disini sudah ada yang pertama adalah rekam kode nah teman teman disini kita masukkan kode satger misalkan saya masukkan kode satger nya saya coba kode satger nya ini kode satger 419614 oke kita kembali ke excel nya 419614 oke misalkan saya masukkan disini kementerian kementerian agama kaupaten sidrak lalu kode dba nya 025 lalu nama dba nya kementerian agama nah teman teman untuk teman teman di kementerian agama khususnya di kantor kementerian ada beberapa kementerian kabupaten yang satger nya lebih dari 1 misalkan disini 419612 419613 jadi ini untuk satger pendis nah teman teman disini kita bisa input lebih dari 1 satger jadi teman teman silahkan mengisi nama satger jika teman teman hanya madrasa maka cukup input 1 satger di dalamnya itu merekam data satger selanjutnya kita masuk ke penanda tanganan nah teman teman di kolom penanda tangan ini saya hapus dulu di kolom penanda tangan ini kita masukkan misalkan saya pilih 1 misalkan nama pejabatnya Ari ini hanya sebagai contoh Ari Ariana lalu jabatannya misalkan kepala kantor itu kalau misalkan di madrasa atau di sekolah maka namanya adalah kepala madrasa misalkan nitnya 1981 0701 2009 12 1001 misalkan seperti itu nah sekarang masih ada nama pejabatnya misalkan disini Muhammad Dapa misalkan seperti ini misalkan PLT atau kasubab misalkan PLT kepala kantor oke seperti itu teman-teman nah teman-teman setelah itu kita keback kembali lalu kita masuk ke periode laporan nah teman-teman disini ada periode laporan jika lo misalkan kita akan membuat cal atau laporan keuangan semester 1 2020 maka periode tahun anggaran sebelumnya tentu kita memilih tahun 2019 disini teman-teman tinggal pilih disini klik di tanda panah ini lalu tinggal pilih periode anggaran sebelumnya oke saya pakai 2019 lalu tahun anggaran berjalan tentu tahun 2020 karena yang akan kita buat adalah cal 2020 semester 1 atau perangkauan 2020 semester 1 tanggal awal laporan 1 januari 2020 teman-teman disini ada semua ada pilihannya 1 2 oke terus ada januari ada pilihannya teman-teman silahkan pilih lalu tahunnya pun silahkan teman-teman pilih tanggal akhir laporan disini teman-teman boleh memilih misalkan tanggal 30 atau misalkan saya pilih disini tanggal 1 atau misalkan tanggal 1 bulan Juli misalkan tahun 2020 karena cal yang akan kita buat adalah cal semester 1 2020 jenis laporannya kita pilih bulanan semester 1 semester 2 semester 3 tahunan audit unaudit dan tahunan audited jadi misalkan disini saya pilih untuk semester 1 2020 tanggal cetak laporan disini berakhirnya tanggal 30 sorry disini berakhirnya tanggal 30 Juni tanggal 30 Juni 2020 karena kita akan membuat laporan untuk semester 1 tanggal cetak laporan itu misalkan saya pilih tanggal 15 bulan 7 bulan Juli 2020 nah kode satu yang kerja teman-teman tidak usah tinggal sekarang tinggal dipilih kodenya misalkan yang kita buat adalah 4196 12 maka otomatis muncul nama kementeriannya misalkan kita menggunakan sini 413 juga muncul kementerian agama oke saya pilih 614 lalu BA kita pilih 025 oke disini muncul kementerian agama nah disini untuk tempatnya itu kita manualkan saja karena kenapa dimanualkan mungkin yang membuat karena masing-masing tempat itu berbeda-beda misalkan sini saya pilih si drag oke seperti itu nah untuk data perlaporan sudah selesai lalu kita kembali back selanjutnya kita masuk ke perlaporan sudah lalu update kode akun nah teman-teman disini ada update kode akun tapi kalau saya melihat ini update kode akun nya sekiranya teman-teman tidak perlu masuk disitu lalu kode transaksi simak bmn juga sudah sangat lengkap sekali jadi teman-teman tidak usah masuk ke situ lalu akun ini seperti ini nah update kode akun itu sudah saya buka ini sangat lengkap sekali sampai dengan akun-akun covid nya pun juga sudah ada jadi cukup kita masuk di yang di dalam kotak ini pertama rekam kode lalu perandatangan berdua laporan nah jika sudah sekarang kita back nah teman-teman sekarang kita masuk ke rekam data inilah yang sering teman-teman tanya cara merekam datanya atau cara masukkan data dari saiba ke aplikasi ini kita pilih rekam data nah teman-teman aplikasi ini tidak ada lagi pengimputan data secara manual tidak ada lagi pengimputan data secara manual semuanya diambil dari dua aplikasi yang pertama dari aplikasi saiba dan yang ketiga yang kedua dari transaksi dari aplikasi simak bmn dan tentunya juga nanti dibantu dengan aplikasi erekon rk nah teman-teman sekarang kita masuk ke neraca percobaan neraca percobaan ini tentu didapatkan dari aplikasi saiba nah disini teman-teman ada lima data yang harus kita masukkan yang pertama neraca percobaan kas neraca percobaan kas kita ada dua yang pertama adalah periode laporan yang kedua adalah periode sebelumnya kenapa disini ada dua disini ada tiga nah untuk periode laporan ini untuk neraca percobaan kas tentu akan menghasilkan LRA sesuai dengan PMNya PMKnya LRA tentu membandingkan antara periode per periode atau Apple misalkan kita akan membuat penyusunan laporan keuangan semester 1 2020 tentu kita bandingkan dengan semester 1 2019 berarti periode laporan ini kita masukkan periode laporan semester 1 2019 dan yang periode laporan ini kita masukkan semester 1 2020 dan periode sebelumnya kita masukkan laporan neraca percobaan kas 2019 semester 1 jadi saya ulangi untuk neraca percobaan kas kita masukkan 2 laporan yang pertama adalah periode laporan ini laporan semester 1 2020 dan yang ini sebelumnya kita masukkan periode laporan semester 1 2019 2019 lalu yang kedua adalah neraca percobaan akrual akan menghasilkan LPE LO dan neraca nah teman-teman disini ada tiga yang pertama untuk pertama akan kita berbicara tentang LO dan akan membandingkan EPEC tetapi berbicara tentang NERAudit atau neraca menggunakan data yang per 31 Desember nah teman-teman disini ada periode laporan maka neraca percobaan ini kita masukkan periode laporan semester 1 2020 lalu periode sebelumnya kita masukkan neraca semester 1 2019 untuk audited nya kita masukkan neraca percobaan akrual per 31 Desember 2019 oke teman-teman sekarang kita masuk sebelum kita masuk ke sini sebelum kita masuk ke sini tentu pertama kita harus mengambil data-datanya jadi sebelum kita masuk ke sini karena data ini akan di input dalam bentuk Excel jadi data yang dari Saiba akan kita masukkan kompersi ke Excel dulu oke teman-teman saya coba masuk dulu di Saiba nya ini 2020 kita ambil 2019 dulu oke seperti itu nah untuk 2019 tentu yang akan kita ambil 2 data disini ada 3 data yang pertama neraca percobaan akrual neraca percobaan akrual semester 1 oke lalu kita print ke pdf jadi seperti ini saya ulangi neraca percobaan semester 1 kita cetak lalu kita print dalam bentuk pdf microsoft print to pdf nah teman-teman biasanya komputer yang sekarang sudah ada aplikasi microsoft atau outputnya ke microsoft print to pdf kita ke pilih ini lalu kita oke lalu kita simpan lalu kita namakan dia misalkan namanya raca namanya teman-teman harus jelas supaya nanti tidak salah ambil data raca percobaan akrual semester 1 2019 oke kita save selesai lalu teman-teman kita ambil untuk tahunannya tahunan 2019 2019 kita cetak lalu kita print lalu kita cross print to pdf oke lalu kita temis lagi raca percobaan akrual tahun 2019 oke setelah itu kita keluar selanjutnya kita masuk ke masih 2019 kita masuk ke raca percobaan kita mengambil data raca percobaan khas kita pilih semester 1 oke lalu kita cetak kenapa kita pilih semester 1 seperti di awal saya sudah jelaskan bahwa calo yang akan kita buat ini adalah calo untuk semester 1 2020 dan untuk data bandingnya adalah semester 1 2019 2019 lalu kita cetak lalu kita print lalu kita pilih outputnya print pdf oke nah disini kita pilih raca percobaan khas raca percobaan khas semester 1 2019 2019 nah jadi teman-teman untuk 2019 kita mengambil 3 data yang pertama neraca percobaan akrual neraca percobaan akrual semester 1 2019 lalu neraca percobaan khas 2019 dan neraca per laporan percobaan percobaan per 31 desember 2019 jadi ada 3 data yang kita ambil selanjutnya kita keluar kita sekarang masuk ke saiba 2020 oke nah teman-teman selanjutnya selanjutnya kita masuk ke neraca percobaan neraca percobaan pertama adalah neraca percobaan akrual semester 1 2020 lalu kita print kita pilih outputnya microsoft to pdf kita ok lalu kita pilih cal neraca percobaan akrual semester 1 2020 2020 2020 kita save oke selanjutnya kita masuk lagi ke neraca percobaan kita pilih yang basis kas kita pilih semester lalu kita cetak lalu kita print lalu kita pilih outputnya microsoft to pdf oke disini saya pilih neraca percobaan kas 2020 oke teman-teman seperti itu save oke kita keluar kita selesai nah teman-teman jadi saya ulangi data yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah yang pertama neraca percobaan akrual semester 1 2019 lalu yang kedua neraca percobaan semester 1 2019 dan yang ketiga neraca percobaan akrual tahun 2019 lalu neraca percobaan akrual semester 2020 dan neraca percobaan kas semester 2020 jadi neraca percobaan kas semester 2019 ini 2020 dan ini ada 5 data yang kita butuhkan nah teman-teman sekarang bagaimana cara mengkompersi sekarang kita masuk bagaimana cara mengkompersi data dari pdf ini ke ke excel nah teman-teman dalam mengkompersi ke excel dalam mengkompersi ke excel teman-teman bisa menggunakan dua cara jika teman-teman menggunakan neraca percobaan jika menggunakan Adobe Acrobat Pro seperti saya yang saya gunakan sekarang teman-teman bisa langsung mengkompersi ke excel kita pilih spreadsheet lalu hasilnya microsoft excel saya ulangi seperti ini kita pilih export to pdf lalu kita pilih spreadsheet lalu microsoft excel lalu kita export kita simpan cal oke namanya sama seperti ini oke nah teman-teman saya melihat ada beberapa kekurangan nanti kita bandingkan dengan yang dari menggunakan aplikasi online nah teman-teman itulah cara tadi mengkompersi data dari pdf ke excel dengan menggunakan export pdf kali ini saya coba menggunakan aplikasi online kita coba masuk di aplikasi online saya masuk di google pdf to excel oke saya pilih saja yang paling atas lalu saya pilih file lalu saya pilih neraca percobaan akrual 2001 2019 seperti ini lalu oke seperti itu lalu pilih seperti ini pilih opsi lalu lalu kita undu undu kita coba cek oke nah teman-teman ini hasil konversi dari aplikasi online jadi merubah dari jpg dari pdf ke excel kita lihat perbandingannya disini disini itu 30 juta ini itu otomatis langsung membentuk seperti angka kalau yang menggunakan pdf tadi ini masih ada tanda koma jadi ini tidak bisa kalau bisa kita mau menghitung maka seperti ini itu pasti tidak akan pernah mau karena masih ada koma di pemisah antara ribuan jadi saran saya teman-teman silahkan gunakan aplikasi yang online nah teman-teman tetapi kalau teman-teman menggunakan aplikasi tetap menggunakan aplikasi pdf untuk mengkompersi ke excel maka caranya untuk menghilangkan koma bisa langsung bisa langsung caranya adalah di blog seperti ini di blog sampai ke bawah lalu teman-teman pilih ctrl h di keyboard pilih ctrl h di keyboard di keyboard maka akan muncul kotak dialog seperti ini lalu disini adalah fine what artinya kita masukkan apa yang kita mau ganti lalu kita pilih sini koma lalu kita pilih tidak memasukkan angka jadi kita mengkosongkan lalu kita replace call seperti ini nah hasilnya jadi seperti ini lalu kita pilih number oke seperti itu atau kita pilih accounting seperti ini nah itu tadi teman-teman tapi saran saya jika teman-teman sedang online maka gunakan aplikasi yang online jadi hasilnya seperti ini hasilnya sudah langsung seperti ini oke teman-teman sekarang kita saya mencobanya dengan aplikasi online saja aplikasi online jadi tadi tadi sudah yang pertama sekarang kita pilih lagi yang kedua pilih file lalu pilih yang neracapacaman akrua 1 2020 open lalu kita pilih kompersikan ke excel lalu pilih opsi lalu kita pilih undu kita pilih kita pilih oke kita pilih kita pilih kita pilih yang ketiga pilih file lalu kita pilih naraca percobaan akrua tahun 2019 kita pilih open lalu kita pilih kompersikan ke excel pilih opsi lalu kita undu oke kita buka oke sudah sekarang kita masuk lagi kita pilih yang keempat naraca percobaan kas lalu kita kompersikan ke excel pilih opsi lalu kita undu kita buka oke nah sekarang teman-teman yang terakhir yang terakhir itu kita pilih naraca percobaan kas semester 2020 oke kita pilih pilih opsi lalu kita undu kita buka oke teman-teman sekarang sudah ada 5 1 2 3 4 5 jadi sekarang teman-teman kita save as saja kita save as dulu kita masuk di cal nya tadi dengan nama yang sama seperti ini lalu yang kedua save as pilih char lalu save oke lalu yang ketiga file save as kita pilih char oke lalu yang keempat kita pilih file save as lalu simpan di char seperti ini lalu yang terakhir kita pilih file save as lalu kita pilih char oke save oke teman-teman sekarang kita coba keluar dulu oke nah teman-teman kita cek di foldernya disini disini sudah ada 5 file 5 file 1 5 file excel 1 2 3 4 5 oke sini ada 6 ya jadi oke 5 1 2 3 4 5 ini tadi hasil dari kompersi dari pdf saya delete saja oke teman-teman nah yang pertama yang harus kita masukkan di aplikasi excel itu neraca percobaan cash periode laporan itu berarti tahun 2020 dan persidunya tahun 2019 kita fokus masuk ke prode laporannya dulu dari berarti semester 1 2020 oke kita masuk ke excel nya neraca percobaan cash tahun 2020 berarti ini nah teman-teman dari sisi angkanya itu tidak perlu lagi kita ganggu hanya di kode transaksi di aplikasi cal ini yang kodenya kode 2 harus kita ganti menjadi 20 jadi kode 2 harus kita ganti menjadi 20 yang kode 3 maka kita ganti menjadi 30 oke tapi ini teman-teman kita hapus dulu yang ininya kita klik disini delete saja nah teman-teman ini ada kode transaksinya 2 ini kita harus ganti menjadi 20 teman-teman jika misalkan disini tertulis 2 koma 0 maka tetap teman-teman harus mengganti menjadi 20 caranya adalah teman-teman bisa di block langsung seperti ini atau diganti satu-satu juga boleh di block seperti ini di block klik tarik kebawah kursornya di block lalu kita gunakan ctrl H kita gunakan ctrl H 2 menjadi kita pilih fanwardnya 2 lalu replace menjadi 20 lalu kita replace all ok lalu kita pilih lagi 3 menjadi 30 oke kita replace all nah teman-teman disini semua yang angka 2 sudah menjadi 20 yang angka 0 tidak perlu kita ubah yang angka 2 menjadi 20 dan yang ketiga menjadi 30 nah kalau sudah sekarang kita coba block dari sini kita block sampai ke bawah sampai dengan di angka di bawahnya jumlahnya lalu kita copy lalu kita masuk di aplikasi kita masuk di aplikasi ini period laporannya 2020 lalu kita disini lalu kita enter atau kita klik kanan lalu paste oke seperti ini hasilnya sekarang saya coba lagi masuk ke yang periode neraca percobaan kas semester 1 2019 seperti ini oke seperti biasa kita mengganti lagi kita delete oke lalu ini saya block kembali jadi 2 diganti menjadi 20 3 diganti menjadi 30 lalu kita control H lalu kita sudah ada 3 di sini lalu replace all lalu 2 menjadi 20 kita replace all ok kita close selanjutnya baru kita copy kita block seperti ini ini neraca percobaan kas untuk periode 2019 semester 1 oke sekarang kita masuk kita back kita beli periode sebelumnya lalu disini klik kanan atau langsung di enter boleh hasilnya seperti ini nah teman-teman kita harus memastikan bahwa angkanya masih tetap sama dengan aplikasi jangan di aplikasi teman-teman dicermati apakah jangan sampai nanti ada angkanya yang berubah oke teman-teman jika sudah sekarang kita coba cek apakah sudah terisi atau kita langsung copy kembali yang untuk neraca percobaan akrualnya oke sepercepat saja neraca percobaan akrual neraca percobaan akrual semester 1 2019 oke seperti itu lalu ini saya ganti kembali ctrl H lalu replace all lalu kita ganti 3 menjadi 30 replace all close ini saya hapus delete pt lalu oke seperti ini yang 0 tidak perlu kita ganti lalu kita copy kita copy sampai jumlahnya tadi ini neraca percobaan neraca percobaan akrual 91 2019 kita masuk di aplikasi berarti periode neraca percobaan akrual periode sebelumnya kita klik kita pasti oke seperti itu selanjutnya saya masuk lagi di neraca percobaan akrual semester 1 2020 oke seperti biasa ini kita ganti lagi ini neraca percobaan akrual 3 menjadi 30 replace all oke selesai lalu ini saya hapus kembali saya delete kita cek lagi oke lalu kita copy kita copy seperti ini lalu kita masuk ke aplikasi chart kita pilih periode laporan periode laporan sorry ini tadi neraca percobaan akrual oke 11 periode laporan kita klik kanan paste selesai sekarang tinggal periode neraca percobaan akrual tahun 2019 oke seperti itu 11 lalu seperti biasa ini kita ganti kembali jadi teman-teman aplikasi ini menginginkan seperti itu jadi 3 diganti menjadi 30 2 diganti menjadi 20 ok close lalu ini saya delete seperti ini lalu kita block kembali lalu kita copy masuk ke aplikasi chart untuk audited nya oke kita klik kanan pasti oke sekarang kita back oke kita back kembali nah teman-teman untuk neraca percobaan neraca percobaan itu sudah masuk semua sudah masuk semua sekarang kita tinggal satu yaitu transaksi simak bmn nah teman-teman untuk transaksi simak bmn datanya itu seperti ini ada 5 kolom yang pertama ada 5 kolom yang harus kita isi nah teman-teman data transaksi simak bmn bisa saja kita menggunakan aplikasi simak bmn tetapi sekarang ada lebih mudah lagi karena sudah ada aplikasi e-recon yang kita butuhkan hanya transaksi bmn nya oke saya coba masuk ke aplikasi e-recon nya ini saya keluar dulu saya coba masuk ke e-recon seperti ini lalu saya coba masukkan opr nya ini e-recon ke mnq oke sip lalu password nya ini lalu led oke sekarang kita pilih di daftar bmn sini kita pilih daftar transaksi bmn daftar transaksi bmn lalu kita pilih kode satkar nya jadi kita sini pilih all saja lalu hanya kita pilih kode satkar nya 314 coba oke sini misalkan ada lalu kita pilih excel coba all kita pilih excel oke teman teman disini sudah ada sudah ada nama hasil kopian dari e-recon jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah kita butuhkan itu kode akun lalu urayannya akun lalu kode transaksi lalu kuantitas dan nilai maka yang ini kita tidak gunakan satu nomor tidak perlu kode satkar tidak perlu nama satkar tidak perlu lalu kode bidang tidak perlu urayan bidang juga tidak perlu kode transaksi ya urayan transaksi tidak perlu oke semuanya kita hapus kita delete oke jadi sekarang tersisa 35 kolom yang pertama akun urayan akun kode transaksi dan kuantitasnya lalu kita blok seperti ini lalu kita copy masuk ke aplikasi kakek klik kanan pasti seperti itu teman-teman nah jika sudah sekarang kita coba lihat hasilnya kita back lalu kita coba analisis LK kita pilih cipuan pertama adalah neraca oke nah analisis LRA nah teman-teman disini sudah terisi semua oke ini kita manualkan boleh misalkan kosong ini misalkan pegawainya anggaran dipak awalnya berapa nanti teman-teman manualkan misalkan sini anggarannya misalkan 2 miliar seperti ini oke misalkan belanja barangnya dipaknya 1,5 miliar oke teman-teman ini dimanualkan setelah itu kita selalu cross check pada part selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelasannya sekarang kita back lagi kita coba LPE oke semuanya sudah terisi data dari ekuitas awalnya ekuitas akhir ini seperti ini kita cek kita back lalu kita kembali ke LO seperti ini oke nanti teman-teman silahkan cross check kembali apakah ada selisih dengan yang disaiba sekarang kita back lalu kita coba pilih neracanya oke teman-teman disini sudah ada ini neracanya kita neracanya 14 oke 19 ini oke jadi teman-teman datanya sudah masuk semua mengenai penjelasannya kita akan masuk ke tutorial selanjutnya kita back lalu kita back kembali nah teman-teman kita back lagi kira-kira nanti laporan keluarnya kira-kira caranya seperti ini kalau ini nanti ketika sudah kita mengisi semua ini kurang lebih ada sekitar 45 halaman itu akan secara otomatis setelah nanti teman-teman mengisi mengisi kolom yang di analis LK misalkan teman-teman nanti mengisi apa menjelaskan apa yang penyebabnya naik dan turunnya sehingga cal kita nanti itu akan menghasilkan cal yang seperti ini oke sekitar 45 halaman ini akan secara otomatis hasilnya seperti ini jadi teman-teman sekali lagi saya katakan bahwa aplikasi ini sangat membantu teman-teman dalam menyusun laporan keluaran dan cal baik itu bulanan tribulan maupun semester maupun tahunannya jadi sekali lagi teman-teman aplikasi ini sangat bagus dan sangat membantu teman-teman dalam menyusun cal laporan keuangan oke teman-teman untuk video part yang pertama ini cukup sampai sini semoga menempat jangan lupa like dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat